Intro Pemirsa menjaga independensi dan profesionalitas menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh anggota KPU yang terpilih. Mereka pasti akan menghadapi tekanan dan juga intervensi dari partai politik. Untuk itu Komisioner KPU harus bekerja secara profesional, tidak perlu mendengarkan kepentingan partai yang melawan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dari parlemen dan ekstra parlemen juga harus dilanjutkan. Dan saya ajak Anda Pemirsa untuk mengetahui bagaimana selengkapnya tantangan Komisioner KPU yang harusnya independen. Kita temui rekan saya Yasi Syarif yang akan memaparkannya untuk Anda. Yasi silahkan. Baik terima kasih Doni dan juga Pemirsa. Sedikit kita akan flashback terkait dengan KPU yang harus independen. Sebelumnya Pemirsa dalam rangka penyusunan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, DPR melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan juga Meksiko. Lalu pertanyaannya, apa oleh-oleh dari Jerman dan Meksiko? Ada lima poin penting, yang mana salah satunya? Di poin kelima adalah, wacana untuk memasukkan partai politik menjadi anggota KPU. Jika memang demikian, apakah bisa dikatakan KPU akan tetap independen? Dan kita masih belum tahu nih seperti apa, karena ini masih menjadi wacana. Namun terlepas dalam hal itu, kita lihat bahwa sudah ada nama-nama KPU yang sudah terpilih berdasarkan dari hasil fit and proper test oleh Komisi 2 DPR RI. Kita lihat siapa-siapa saja nama-nama tersebut. Ya, di sini yang pertama, sudah ada Pramono Ubay Tantowi, yang mendapatkan jumlah suara 55 suara selanjutnya. Ada Wahyu Setiawan, yang mendapatkan jumlah suara juga 55 suara. Berikutnya, kita lihat di sini, ada Ilham Saputra, yang mendapatkan 54 suara, dan Hashim Ashari, yang juga 54 suara. Oke, perlu Anda ketahui juga di sini, Pemirsa, bahwa Hashim Ashari ini merupakan komisioner KPU yang saat ini sedang menjabat. Dan selanjutnya kita lihat. Di sini ada Firian, yang mendapatkan 52 suara. Evi Novinda Ginting Manik, yang juga mendapatkan 48 suara. Dan akhirnya, Pemirsa, di nomor urut 7, ada Arief Budiman, yang mendapatkan 30 suara. Dan Arief Budiman juga salah satu komisioner KPU yang saat ini sedang menjabat. Dan selanjutnya, Pemirsa, kita ingin mencari tahu, apakah Anda sudah tahu, Pemirsa, seperti apa dari pola rekrutmen dari keanggotaan KPU. Kita lihat di sini informasinya, pola rekrutmen dari keanggotaan KPU. Yang pertama adalah, pemerintah membentuk pansel yang melakukan tahap penjaringan dan seleksi calon anggota komisi dan hasilnya diserahkan ke Presiden untuk diusulkan ke DPR. Selanjutnya, setelah itu DPR melakukan fit and proper test terhadap para calon. Selanjutnya, kita lihat di sini, pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting. Dan setelah itu, hasil dari DPR diserahkan kepada Presiden untuk disahkan. Ya, Pemirsa, kalau kita melihat di sini, seperti apa informasi terkait dengan suatu komisi negara dikatakan independen. Menurut Prof. Dr. Saldi Isra, suatu komisi negara dikatakan independen ini harus memenuhi tiga aspek. Yaitu kita lihat di sini. Menurut Prof. Dr. Saldi Isra, komisi negara dikatakan independen jika yang pertama, dia berkaitan dengan posisi kelembagaan. Selanjutnya, bagaimana sebuah pola dan sistem rekrutmen anggota dan pimpinan lembaga negara tersebut. Berikutnya, bagaimana dengan anggaran lembaga negara yang bersangkutan. Dan selanjutnya, Pemirsa, kalau kita melihat di sini, ada juga ketetapan dari KPU yang harus independen atau mandiri sudah tertuang dalam undang-undang. Kita lihat di sini, seperti apa. Ya, KPU harus independen sebetulnya sudah tertuang dalam pasal 22E, ayat 5, Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berikutnya, pasal 8, ayat 2, Undang-Undang nomor 4 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU yang independen dan non-partisan. Kita lihat lagi di sini, Pemirsa, pasal 18, huruf I, Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ke pasal selanjutnya, Pemirsa, pasal 11, huruf I, Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Pemilu lebih rinci, mengatur jangka waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik. Berikutnya, putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 81 tahun 2011 untuk menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu harus mundur dari parpol minima 5 tahun sebelum mendaftar menjadi anggota KPU atau Bawaslu. Dan Pemirsa selanjutnya, kita lihat lalu bagaimana untuk bisa mewujudkan independensi dari KPU. Kita akan melihat di sini. Ya, bagaimana cara mewujudkan independensi KPU? Yang pertama adalah menyertakan posisi KPU dengan menyetarakan posisi KPU dengan lembaga negara utama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pola rekrutmen anggota KPU diusulkan berdasarkan proporsionalitas KPU, tiga lembaga negara utama, kemudian dipilih oleh komisi lembaga negara khusus, semisal KAYE. Dan selanjutnya, Pemirsa, implikasinya adalah profesionalitas KPU akan tetap terjaga dan terdapat jaminan atas kredibilitas hasil dari pemilu tersebut. Nah, Pemirsa, kita melihat di sini bagaimana sebetulnya dampak jika keanggotaan KPU diisi orang-orang partai politik. Nah, akan terjadi bumerang atas pelaksanaan pemilu damai. Pengalaman anggota KPU berasal dari parpol gagal menetapkan hasil pemungkutan suara tepat waktu, tidak bisa melepaskan kepentingan dan menempatkan diri sebagai anggota partai dan penyelenggara pemilu yang mandiri. Nah, Pemirsa, kalau kita melihat mengingat KPU memang menjadi pintu utama untuk masuknya dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia, tentu KPU ini, Pemirsa, juga harus memenuhi asas-asas langsung, lalu umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, asas jujur, dan adil ini hanya bisa terwujud jika penyelenggara tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Demikian, Doni, kita kembali ke Anda. Wow, cukup panjang dan lebar ya sih. Terima kasih atas ulasannya. Saya jadi ingat ujian tesis. Sudah berkampung bersama kita, Pemirsa. Saya Indudin Amali, Ketua Komisi 2 DPR RI. Assalamualaikum Pak Jirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru tidur subuh ya Pak. Iya, agak capek berapa hari ini. Iya, tugas negara Pak. Tapi kami harus menyampaikan apresiasi dan menyampaikan suara rakyat pada Anda yang sudah diwakili terhadap tugas memilih tujuh komisioner KPU terpilih. Nah, dari Anda sendiri Pak, tujuh orang ini bagaimana? Sesuai dengan harapan, atau sosola, atau bagaimana? Ya, saya tentu sebagai pimpinan komisi lebih berkonsentrasi kepada bagaimana proses uji kelayakan dan kepatutan ini berlangsung. Jadi, saya tidak terkonsentrasi betul terhadap penilaian orang per orang. Saya serahkan sepenuhnya ke anggota. Dan pertaruhannya sangat besar buat kita kalau ini tidak berlangsung karena tanggal 12 harus berakhir mereka. Sehingga fokus saya adalah bagaimana supaya pada saat berakhir tanggal 12 itu sudah terpilih anggota yang baru. Jadi, kalau saya diminta untuk orang per orang dan lain sebagainya, itu ya terus terang saya harus katakan jujur, saya tidak begitu konsentrasi karena anggota yang menentukan itu. Dan saya melihat dari beberapa makalah mereka, kemudian beberapa pemaparan pada saat menyampaikan visi-visi, kira-kira saya melihat dari situ dan kita punya informasi tentang latar belakang dan lain sebagainya. Ya, track recordnya apa ya? Tenang aja Pak, kalau soal itu Mbak Titi yang punya tugas. Selama dia tidak berteriak, berarti aman. Tapi pertanyaan berikutnya Pak Zanuddin, ini kan kita harus yakinkan pemirsa atau publik bahwa ketujuh orang ini, walaupun melalui memang syaratnya harus DPR kan, proses politik di lembaga politik, tapi dia tidak boleh masuk angin oleh partai politik. Saya sangat setuju. Sangat setuju di samping undang-undang sudah mengemananatkan itu. Dan kemandirian KPU itu juga harus kita jaga. Siapa lagi yang mau jaga kemandiriannya, kalau bukan kita, termasuk kami di DPR. Biasanya kan yang suka ganggu-ganggu kan anggota DPR juga Pak. Tidak juga. Jadi, kalau ada kekhawatiran, intervensi, gangguan, dan lain sebagainya dari partai politik, memang saya melihat ada satu yang selama ini, kalau boleh saya katakan, belum terjadi secara maksimal. Artinya, kalau komunikasinya baik, parpol itu juga akan paham. Akan paham bahwa KPU, di semua tingkatan, mereka sedang menjalankan tugasnya sesuai dengan panduan konstitusi. Nah, ada tekanan, ada godaan, ada rayuan, dan berbagai hal dari partai politik, Saya pikir bisa dikomunikasikan dengan baik, Pak, Bu, misalnya begitu, atau lebih spesifik ke anggota DPR, kan Anda juga memilih kami, Anda juga mau kami mandiri. Jangan goda-goda kami gitu ya. Ya, begitu. Tapi, cara menyampaikannya dengan baik, dan punya argumentasi yang kuat. Tapi, kalau itu tidak terjadi, maka saling curiga di antara KPU dan pihak partai politik, ada godaan lebih berpihak kepada partai politik yang satu, kok kami ditelantarkan, dan sebagainya. Itu pasti muncul, pasti muncul. Ini kan soal komunikasi, kan, antara dua lembaga gitu, kan. Atau, kalau kita bicara, saya lihat, kalau minta komentar nabat ini sendiri, dari tujuh orang ini kan, petahana adalah dua orang, yaitu Hashim Asyari dan Arief Budiman. Komunikasi politiknya selama ini, apakah bisa dianggap bagus, dan bisa menularkan kepada lima lainnya? Sesuatu itu kan bisa dianggap bagus, kalau memang misalnya, bisa kadang-kadang pertimbangannya itu sangat personal juga. Kadang-kadang komunikasinya sudah baik, sudah benar, tapi karena kepentingannya tidak bertemu, akhirnya bisa saja dianggap tidak bagus. Tidak ada kemistri. Kalaupun sebenarnya kita harus bisa membedakan relasi personal dengan relasi profesional. Misalnya kami dengan Pak Zainuddin juga sering berbeda pendapat, tapi kan harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, bermartabat, saling respect, hormat-menghormati. Tapi yang tidak boleh adalah pemaksaan kehendak. Karena bagaimana juga DPR salah satu pihak yang paling utama untuk menjaga dan memastikan kemandirian KPU. Sebab kalau masyarakat sudah punya pandangan, kok kayaknya KPU-nya begitu ya, agak terlalu disetir misalnya. Itu berbahaya sekali. Jadi kita akan punya paradigma, ini apa bisa pemilu kita jujur dan adil. Tapi yang Anda lihat sendiri, apakah orang-orang di sini bisa disetir oleh DPR? Kalau kami melihat pengalaman yang lalu, tujuh orang ini saya kira sejauh ini ya. Aman. Aman gitu ya. Jadi punya yang petahana. Hasil Masyari kan backgroundnya banser ya. Jadi kalau itu mungkin lain lagi kan. Tapi saya ingin mengatakan. Nggak enak nih komennya. Karena itu nanti ada ahlinya sendiri. Yang tujuh orang petahana yang sebelumnya, saya kira kita juga harus mengapresiasi mereka. Mereka sudah berhasil menyelenggarakan pemilu 2014. Sepilka ada serentak gelombang pertama, gelombang kedua. Yang bisa kita katakan menjadi rujukan dan prestasi yang, prestasi Indonesia yang diakui dunia. Pemilu serentak terbesar satu hari di dunia. Jadi pemilu serentak satu hari terbesar di dunia itu bukan prestasi yang sederhana. Nah kalau itu dianggap bagus dan oke, kenapa Pak Sudirun? Nggak copy paste aja, tujuh-tujuhnya melanjutkan aja. Kan jadi ini, jadi contoh dunia. Ya daftar cuma lima. Jadi memang dari proses seleksinya, apa yang sudah diantarkan melalui surat presiden, 14 KPU dan 10 Bawaslu, menurut kami itu sudah memenuhi kualifikasi. Karena dia sudah melalui tahapan-tahapan seleksi. Jadi yang the best-nya lah ya semua ya. Memang agak berat bagi kami untuk memilih salah satu dari yang sekian banyak, tetapi undang-undang mengharuskan kami harus hanya cukup tujuh dan lima untuk Bawaslu. Ini memilih yang terbaik dari yang terbaik atau yang terbaik dari yang ada? Ya saya kira saya tidak berani mengatakan bahwa yang terbaik, karena Pansel pasti punya alasan untuk memilih mereka di samping nama-nama yang tentu tidak terkirim ke DPR. Saya kira juga tidak bisa kita katakan bahwa mereka tidak baik. Mereka sudah lolos sampai di tahap terakhir. Sekali lagi, karena undang-undang hanya mengharuskan 14 orang yang boleh dikirim, sehingga saya membayangkan juga tim Sel juga punya kesulitan untuk menentukan. Sama dengan apa yang kami lakukan. Tapi tadi Mbak Titi sampaikan bahwa kita punya optimisme dan punya harapan terhadap yang terpilih ini. Nah inilah yang kita kawal bersama-sama. Saya punya komitmen tentu sebagai pimpinan Komisi 2 dan teman-teman, kita akan lebih kuatkan kemandirian sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang itu. Teknisnya atau konkretnya bagaimana mendorong kemandirian itu? Apakah tetap membangun komunikasi politik yang antar lembaga, kemudian ada SOP-nya lah gitu kan? Tapi kan di luar itu kan juga bisa aja komunikasi-komunikasi dilakukan untuk mendorong lembaga ini makin mandiri? Iya. Saya hanya sebatas apa yang diatur oleh aturan-aturan yang ada, undang-undang, kemudian aturan tata tertib dan sebagainya, DPR. Kalau sudah di luar itu tentu saya tidak punya kemampuan. Walaupun makan siang bersama begitu ya, nanti dicurigai lagi ya ada wartawan lihat. Makan siangnya sambil rapat di DPR. Ah ya. Kita siapkan makanan. Iya, iya, iya. Tapi apa strateginya Pak Zanuddin? Artinya begini, tantangan pemilu dari waktu ke waktu kan pasti berbeda kan? Apa harapan DPR sendiri sebagai wakil rakyat yang harusnya disampaikan kepada komisioner ini? Sehingga keberhasilan kita dalam pilpres kemarin itu bisa menjadi semacam yang bisa ditularkan ke referensi yang bisa dilanjutkan dalam pemilu-pemilu berikutnya. Saya kira, saya setuju bahwa keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai oleh penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu yang sebelumnya itu harus kita pertahankan dan menjadi referensi. Nah kemudian bagaimana untuk meningkatkan itu tentu kita lihat tantangan ke depan khususnya 2019 itu pasti berbeda dan kita belum pernah punya pengalaman sama sekali melaksanakan pilek dan pilpres secara bersamaan. Nah ini tentu yang harus selalu kita dorong kepada KPU bahwa tantangan Anda itu tidak mudah. Ini lebih berat sehingga konsentrasi profesional bekerja dan pegang aturan. Nah soal aturan ini Mas Doni, itu kita minta juga kita selalu mendorong untuk memperlakukan aturan dimanapun berada. Jadi jangan ada aturan yang sama bisa berbeda di berbagai tempat. Ini juga akan menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak yang dirugikan dan sebagainya. Nah sepanjang itu insya Allah saya kira punya optimisme KPU yang terpilih. Termasuk Anda optimis tidak akan ada komisioner KPU yang setelah pemilu kemudian menjadi anggota partai politik begitu atau pengurus yang mungkin punya hasrat untuk masuk kabinet atau apa gitu. Ya ini berandai-andai aja tapi kan politik semua bisa terjadi Pak. Kalau jadi duta besar boleh ya. Boleh ya. Pengamat aja boleh jadi lu besarnya kok ya. Agak susah Mas Doni karena ini kan sudah masuk ke privasi orang. Tidak mungkin kita untuk melarang dan sebagainya apalagi aturannya tidak mengatur itu. Jadi anggota parpol, jadi pimpinan parpol. Etikanya kan menyakut juga soal mental atau karakter seseorang Pak. Setidaknya itu harapan itu kan bisa kita titip lewat Bapak terhadap orang-orang ini kan. Saya kira tugas kami tentu untuk sering mengingatkan apalagi tugasnya teman-teman di NGO harus sering mengingatkan mereka. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa melarang. Mau jadi apa saya mau jadi presenter TV juga. Jangan Mbak. Nanti saya jadi apa? Apa saya harus ikut fit improper test di komisioner? Tapi Pak Titi melihat nggak gejala-gejala itu bisa saja orang sekarang sehat bugar walfiat gitu kan. Dua tahun berjalan kemudian kena angin malam gitu kan. Tahu-tahu sering nongkrong di hotel mana. Tahu-tahu eh ganti profesi gitu. Kita kan punya dua periode KPU yang punya pengalaman itu. Periode yang 2001 kan. Bahkan menjadi ketua umum partai. Lalu juga yang 2007. Bahkan dua orang masuk partai. Dan satu menjadi juru bicara tim pemenangan pasang calon saat ini. Nah saya kira harus ada intervensi. Memang ada privasi. Intervensi dari? Ya. Intervensi dari RUU Pemilu. Maksud saya untuk mengatasi problematika ini. Karena ini soal citra lembaga. Supaya orang tidak mengait-ngaitkan dengan legitimasi hasil pemilu ketika mereka menjadi penyelenggara. Sekarang kan yang ada adalah asumsi-asumsi. Pantesan partai itu menjadi pemenang. Karena kan ternyata sudah ada deal-dealnya. Bisa saja tidak ada deal. Tapi memang soal kecocokan politik. Tapi berbahaya kalau sebuah legitimasi digugat oleh asumsi yang kemudian bisa berkembang dan menjadi ketidakpercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu kita. Nah ini sekarang mumpung sedang dibahas RUU Pemilu. Kami sendiri, saya pribadi ya, itu setuju kalau misalnya ada ketentuan. Kalau menjadi anggota KPU harus keluar dari partai politik atau mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mendaftar. Nanti juga dibuat aturan tidak boleh masuk partai politik menjadi calon kepala daerah, caleg, atau apapun yang sifatnya elected public officials yang dipilih melalui proses pemilihan. Paling, apa, sekurang-kurangnya 5 tahun setelah dia selesai menjabat. Kok kesannya mengebiri hak politik warga negara? Oh tidak mengebiri, karena ini konsekuensi atas sebuah pilihan profesi, apa, profesi yang terhormat. Tidak dihapus tapi diatur. Tidak dihapus tapi diatur, begitu, ditata. Karena begini, ini ada lembaga bentukan konstitusi yang sifatnya nasional tetap dan mandiri. Dan kemandirian itu hanya bukan soal kelembagaan tapi keanggotaan. Dan keanggotaan itu tidak hanya saat menjabat, identitas kepemiluan itu kadang-kadang melekat setelah dia selesai dari KPU. Bahkan kalau dia masuk partai, orang kan curiga, jangan-jangan gerbong KPU-nya dia, dia bawa semua nih untuk pemenangan partai yang dia menjadi anggota. Misalnya gini, dia keluar dari KPU tapi yang di bawahnya belum tentu keluar. Nah ini kan soal jejaring, memanfaatkan akses, memanfaatkan pertemanan. Jadi maruah, muruah KPU ini kita jaga dengan membuat aturan, ini bagian dari membuat kompetisi yang tadi jujur adil ya. Bagian dari kalau kita sebut electoral engineering. Oke, perekayasaan pemilu supaya yang tadi legitimasi itu kuat, kepercayaan itu kuat, maruah lembaga demokrasi kita terjamin, ya sudah kita buat saja. Iya, menjaga maruah ini kan kembali kepada orang-orangnya juga, bisa dikawal dengan payung regulasi Pak Zainuddin. Tapi tentunya kan sejak awal dari proses seleksinya itu kan sudah mulai dijaga gitu kan. Ini kan soal menjaga gawang tentang satu hal yang menyakut masa depan sebuah bangsa. Apa sebenarnya poin penting yang harusnya atau setelah Anda sampaikan kepada teman-teman yang akhirnya melahirkan tujuh nama ini? Intinya misalnya harus begini atau tidak boleh seperti apa yang terpilih ini? Ya, tidak ada secara khusus ya. Tetapi yang kami sampaikan adalah Anda bekerja secara profesional dan laksanakan undang-undang dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau memang sudah ada aturan di dalam regulasi kita apakah itu setingkat undang-undang maupun yang di bawahnya untuk menyatakan bahwa pilihan profesi ini, pilihan Anda menjadi anggota KPU dan Bawaslu punya konsekuensi. Setelah itu, kira-kira jangka lima tahun Anda tidak bisa apa-apa. Nah, saya setuju kalau memang itu tertuang, tetapi harus mereka sudah tahu sebelumnya. Jangan sampai pada saat dia sudah terlanjur masuk, kemudian baru kita buat aturan. Seolah-olah itu menjadi jebakan buat mereka. Kita juga melanggar HAM. Betul, siapa tahu mereka juga punya cita-cita politik kan, mau jadi apa. Sehingga kalau dia punya cita-cita, dia sudah lihat regulasinya begini, aturannya begini, dia urung untuk masuk. Ya, betul. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak-Ibu sekalian dan pemirsa tetap bersama Prime Time Talk. Kami segera kembali.